Dalam rangka sinkronisasi menghadapi permasalahan bangsa, Komisi A, Fraksi Golkar, DPRD, Provinsi Jawa Timur, Majen TNI, Purnawi Rawan, Dr. Haji Istuhari Subagio mengadakan sosialisasi nilai kebangsaan yang bersumber 4 konsensus nasional di gedung pertemuan Hotel Nirwana. 22 Februari 2023 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Istuhari Subagio menjelaskan bahwa sosialisasi ini bermaksud untuk menemukan kembali rasa kebangsaan dan nasionalisme pada masyarakat yang dinilai sudah hampir hilang yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi yang semakin meningkat. Lebih lanjut, Istuh berharap agar generasi milenial yang saat ini sekitar 53% dari total penduduk Indonesia pada saat umur negara kita menyentuh 100 tahun kemerdekaan sudah memiliki persiapan dan kualitas yang baik. Ini melakukan kegiatan dari legislatif dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh kehabisan masyarakat yang intinya agar masyarakat betul-betul bisa menampaukan diri, mendukung pembangunan, kebijakan pemerintah, kemudian tetap mengamalkan dan paparisi nilai-nilai dan konsensus yang lainnya seperti undang-undang 45, kemudian NKRI dan kebidikan kita. Ya harapan kita yang kita sasar rata-rata generasi milenial yang netabene menurut data adalah 53% dari penduduk kita yang nantinya kita harapkan pada saat negara kita mengingati 100 tahun kemerdekaan atau negara kita negara talmas ini dari generasi milenial yang jabat ini perlu kita siapkan dengan baik Sosialisasi ini merangkul 125 perserta yang terdiri dari kepala atau perangkat desa tokoh masyarakat Sebagai nasa sumber, Estuhari Subagion, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan Firman Adi, Ketua DPC Peradi Nganjo, serta Dr. Randes Warsitos sebagai moderator acara Dari Nganjo, Leo Mahardika, Bayu TV melaporkan